Kita sudah mengalami kekalahan yang berbawa kontroversial di pertarungan pertamanya pada 30 Januari 2010 yang lalu, petinju Indonesia asal Ambon yaitu Angki Angkota melakukan duel ulang dengan petinju asal Meksiko yaitu Jorgy Arsi. Duel ini dalam perebutan juara di kelas bantam 53,5 kg. Pendarahan di alis mata kanan Angki ini akibat luka dari benturan kepala membuat doktering mendapat tekanan dari kubu Jorgy Arsi. Dia menyatakan luka tersebut ini berbahaya. Nah akhirnya dokter pertandingan ini menuruti dan menyatakan kepada Walzid Samuel bahwa luka itu berbahaya dan harus dihentikan. Akhirnya Walzid Samuel ini yang menghentikan duel menyebabkan Angki kalah dengan teknikal unanimous decision pada ronde ke-7. Nah melihat kesempatan petinju asal Ambon untuk mengibarkan sangsa kamera putih di Meksiko, pengusaha muda promotor dari mahkota Boxing Promotion, Raja Sabta Oktuari ini memberikan dukungan penuh secara moral dan material untuk pertarungan Angki Angkota. Nah inilah duel keduanya petinju Indonesia asal Ambon, Angki Angkota ketika menghadapi Jorgy Arsi pada tahun 2011 di Mazatlan, Meksiko. Duel berlangsung keras sejak bel ronde pertama, kedua petinju langsung menunjukkan aksi jual beli pukulan. Sementara Angki ketika itu, tak ada pilihan lagi baginya harus menang atas Arsi petinju Meksiko untuk memanfaatkan momentum membawa pulang sabuk juara dunia WBO ke tanah air. Jalannya ronde kedua, keberingasan Jorgy Arsi ini nampak terlihat jelas. Dengan memberikan sejumlah pukulan kerasnya, namun demikian, Aperkat Angki mampu membuat Arsi terjajar mundur. Kemudian Angki Angkota ini lebih banyak menyerangkan pukulan ke arah wajah Arsi. Aperkat pun telah menghujab. Sementara Jorgy Arsi tak efektif dalam melakukan belasan. Kemudian di ronde yang ketiga, pukulan hook kanan dari Arsi ini mendarat telak di wajah Angkota. Hingga kemudian momen tersebut dimanfaatkan oleh Jorgy Arsi menghujami dengan kombinasi pukulan. Jorgy Arsi ini sepertinya membuat pertarungan akan lebih cepat selesai. Banyak sudah pukulan-pukulan yang dilesatkan oleh petinju Meksiko. Namun hebatnya petinju asal Ambon tersebut masih bisa bertahan dan sesekali dengan melakukan pukulan balasan. Angki Angkota akhirnya bisa keluar dari serangan bertubi-tubi. Di ronde yang keempat, pertarungan keras dilakukan dengan jarak yang rapat. Kedua petinju ini saling melemparkan pukulan-pukulan hook dan juga uppercut. Hingga di akhir ronde ini petinju Meksiko sudah mulai mengendur serangannya. Jorgy Arsi tiene para ser campeón del mundo, Jorge, que ahora lo agarran. Vaya izquierdazo que le meten y termina por apretarlo. Le hizo daño y se aprieta el travieso. Así es, se amarró el travieso. Debe tener cuidado el travieso porque a pesar de que está chiquito pero picoso. ¿Cómo no? Y termina por atacar de manera lateral. Trata de buscar justamente los ángulos. Ataca, ya lo hace. Termina por en aquel momento ya lo hace. La tarjeta de Dolama, la Malamita. 10 puntos para el travieso, Arsi 9 puntos para Anciang Cota. Ronde difícil para el travieso. Navegó entre no perder terren. Nah, di ronde yang kelima, Anciang Cota ini tampil menekan dengan sangat percaya diri. Petinju Indonesia berhasil meneretkan sejumlah pukulan. Namun demikian, petinju Meksiko juga tetap rapih dalam pertahanan. Petinju Indonesia berhasil mendominasi laga di ronde kelima ini. Memasuki ronde yang ke-6, lagi-lagi kedua petinju terus melakukan baku hantam. Keduanya terlihat sama-sama saling menyerang dan memberikan perlawanan. Bahkan Anciang Cota ini sempat melakukan aksinya di atas ring dengan membuatnya memanas lawan. Keduanya www.ank adequateimelesanom.com P koyu. Keduanya terlihat. Keduanya terlihat it!! Keduanya terlihat jah kibela. Keduanya terlihatnya terlihatnya terlihat di depil Clintz프�ijan. Keduanya terlihatnya seriasnya terlihat, jah api untuk nyah an pengitian berhasil sedang obsessed. nie yaeh... Di ronde yang ketujuh dan kedelapan, pertarungan ini masih terlihat keras. Di ronde kedelapan, Jorge Arce ini sempat terpeleset hingga akhirnya Watsy sempat menghentikan laga dan memerintahkan OB untuk memberisikan kanvas yang licin. Nah, di ronde ini terlihat juga petinju Meksiko semakin mengendur serangannya dan berusaha untuk merangkul lawan. Hal ini akhirnya diupayakan oleh Angki untuk menghabisi lawannya. Namun, lagi-lagi lawan dengan memilih untuk melakukan cleanse. Di ronde yang ke-9, Angki angkota kembali tampil dengan menekan lawan. Namun, sayang pukulan-pukulannya ini belum mengenai dengan efektif. Bahkan sebaliknya, Jorge Arce, walaupun terlihat kelelahan, dengan sesekali bisa melepaskan pukulan yang akurat. Lalu dia melakukan cleanse. Di ronde yang ke-10, petinju Indonesia ini masih terlalu sangar buat Jorge Arce. Angki coba memberikan pertarungan sengit sementara Jorge Arce dengan mengambil inisiatif untuk memukul dan merangkul. Hingga pada akhirnya petinju Meksiko ini mendapat teguran dari wasit. Ya, mungkin memang sudah terlalu kelelahan ini Jorge Arce. Hingga kembali dia harus terjatuh karena kaki yang sudah tak stabil. Di ronde yang ke-11, petinju Indonesia asal Ambon ini memanfaatkan momennya untuk terus memberikan pukulan. Namun kemudian Jorge Arce, seperti mendapat angin segar, dia sempat mampu merepotkan angki yang kota dengan memberodong sejumlah pukulan. Duel berlangsung seru hingga pada akhirnya di ronde pamungkas. Nah, di ronde terakhir, kedua petinju ini saling berjual pelipukulan habis-habisan. Semua tenaga yang ada dikeluarkan oleh kedua petinju. Namun pada akhirnya Jorge Arce ini sudah nampak makin kelelahan. Itu terlihat, dia sering melakukan klins hingga bel berbunyi tanda akhirnya laga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertarungan hebat selama 12 ronde yang dihelat timpan selatan Meksiko. Akhirnya, petinju Indonesia asal Ambon tersebut gagal untuk membawa pulang sabuk juara dunia WBO ke tanah air. Setelah dipastikan kalah angka dari Jorge Arce dalam pertarungannya yang kedua pada 26 November 2011. Chan peenah belah kanbar worn by they Kvet beta 3 mile dung! birka selected aprobaya putrile ay sara apan y halo y bang bang